Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia. Honda kayaknya gak ada habisnya nih bikin Yamaha kualahan. Setelah beberapa bulan lalu Vario 160 meluncur buat saingin pasar NMAG dan Aerox 155, kabar-kabarnya ada satu motor lagi dari Honda guys yang bakal mengisi kelas mesin ini. Ayo, siap untuk terkejut? Skotik gede Forza yang selama ini dikenal di kelas 250 dengar-dengar bakal dirilis untuk versi 150 loh. Waduh, kira-kira bakal kayak gimana tuh spesifikasinya? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut viral kerennya Honda Forza 150 Yamaha NMAX kalah telak, versi dari TV Otomotif yang gak mengandung clickbait seperti channel-channel sebelah. Forza turun ke kelas 150, line up Maxi skotik Honda kelas menengah makin kuat. Guys, pasti kalian agak heran dan bingung ya. Kenapa sih Forza kok malah dibikin turun ke kelas mesin 150? Padahal sebenarnya versi global dari motor ini menggunakan mesin 350 cc dan diubah ke 250 cc khusus untuk pasar tanah air. Seperti yang sama-sama kita ketahui, segmen motor bermesin 150 memang lebih seksi dan menggoda di pasar tanah air ya. Apalagi untuk varian Maxi, segmen ini banyak dikuasai oleh beberapa Maxi unggulan kayak NMAX, Aerox, bahkan sampai PCX. Hmm, jadi gak heran aja ya kalau akhirnya Honda juga coba satu peruntungan lagi untuk membawa Forza ke kelas mesin yang setara menemani saudaranya si PCX 160. Dengan masuknya Forza ke kelas mesin 150 tentu bakal jadi hentakan yang besar juga nih. Terlebih untuk rivalnya si Yamaha yang dominasinya gak bisa diremehin selama beberapa tahun terakhir. Jadi bersama dengan PCX 160 dan Vario 160 nanti, apakah iya Forza bakal makin meperkuat jajaran skotik Maxi Honda di kelas mesin menengah? Kalau menurut kalian sendiri gimana nih guys? Namun sebelum videonya semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Yang menarik dari tampilan Honda Forza 150 Hadirnya Honda Forza 150 emang cocok banget jadi solusi bagi para kaum yang ingin versi lebih murah dari motor ini ya guys. Ngaku, kalian salah satunya juga kan? Tapi guys, sayangnya ada satu fakta menarik yang harus kalian ketahui nih. Berita tentang hadirnya Forza 150 ini ternyata bukan resmi dari Honda ya. Bahkan ternyata model fisiknya belum ada dimanapun. Dan ternyata diketahui rumor tentang bakal adanya Forza 150 mulai berhembus saat salah seorang otomotif desainer bernama Julek Sandy merilis sebuah konsep digital dari Forza 150 di akun Instagramnya. Menurut keterangannya, Forza 150 yang dia ciptakan ini mengambil basis yang sama dengan versi 250. Jadi, overall ya nggak beda-beda banget lah guys. Beberapa perbedaan tersebut, antara lain konsep digital Forza 150 punya tameng dan windshield yang lebih minimalis. Velgnya pun merupakan adopsi dari Honda Vario 150. Desain dan proporsi jognya juga lebih simple serta ukuran wheelbase yang nggak sepanjang Forza 250. Ubahan spesifikasi mesin Honda Forza 150 Oke guys, yang berikutnya adalah dari mesinnya. FYI, ternyata mesin yang digunain di Forza 150 ini lagi-lagi merupakan adopsi dari Vario 150 loh. Mulai dari box filter udara, CVT maupun bagian lengan ayun untuk menambatkan sistem penggerak semuanya sama. Di atas kertas, mesin ini mampu ngeluarin tenaga 13 PS pada 8.500 RPM serta torsi puncaknya 13,4 Nm pada 5.000 RPM. Move on ya, dari mesin berikutnya nyambung dikit soal kaki-kakinya juga nih. Dalam konsep digital ini, Forza 150 diketahui gunain sistem pengereman disc brake dengan dimensi yang lebih kecil. Selanjutnya, peredam kejut area belakang juga pakai pair yang agak beda dari model kebanyakan Honda. Dan terakhir, dia gunain shock berkelir merah buat nyesuaiin warna bodinya yang punya tiga kombinasi warna yaitu putih, abu-abu, dan merah. Apakah Honda Forza 150 akan rilis di Indonesia? Jadi guys, seberapa yakin sih kalian kalau Honda Forza 150 ini bakal beneran dirilis sama Honda? Hmm, 50-50? Atau malah kagak yakin sama sekali? Sejauh ini emang Forza cuma difokusin buat kelas 250 cc aja ya. Dan untuk kelas 150 hingga 160 sendiri, mungkin kehadiran PCX dirasa juga udah lebih dari cukup buat seenggaknya nyamain dominasi dengan Yamaha N-Mac. Apalagi kemarin Vario 160 juga baru aja rilis. Meski modelnya bukan Maxi, tapi jangan salah. Bahkan dominasi Vario sendiri diklaim bisa lebih jauh di atas PCX loh. Terakhir, Honda Forza 250 sendiri dijual dengan harga yang cukup mahal ya, yaitu mencapai 86 juta rupiah. Angka ini jauh di atas rivalnya yaitu Yamaha X-Max 250 yang cuma di angka 62 jutaan rupiah aja. Siapa nih yang berharap banget dengan rilisnya Honda Forza 150? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya!